Halo para pecinta battle truth devils dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Guilah gak usah pake basa basi lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengikuti pergerakan dari Bei Tianli Setelah cukup lama menembus banyak karang pada akhirnya Xiaoyan dan Bei Tianli segera sampai Bei Tianli segera berkata kepada Xiaoyan selamat datang di pavilion harta karun Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya dimanakah sumber api yang dikatakan oleh senior Bei Tianli Selain itu bolehkah Xiaoyan mengambil sumber api ini Seorang teman Xiaoyan membutuhkan sumber api untuk menyelamatkan nyawanya Mendengar hal tersebut Bei Tianli pun segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin mengambil sumber apinya Xiaoyan pun mengangguk sementara Bei Tianli segera menjelaskan bahwa sumber api tidak dapat disimpan dalam wadah apapun Setelah selesai berbicara pada saat ini Bei Tianli menatap tajam ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan merasa senang setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Bei Tianli Berbicara mengenai wadah Xiaoyan pada saat ini memiliki pagoda pemurnian yang tidak biasa Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya pagoda pemurnian juga akan bisa menyimpan benda tersebut Xiaoyan memiliki tatapan penuh tekat di matanya dan segera berkata bahwa Xiaoyan berpikir mungkin Xiaoyan bisa mencobanya Bei Tianli pun hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kelapanya serta menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Bei Tianli pada akhirnya segera mengajak Xiaoyan untuk bergegas menemui sumber api Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan ada banyak harta karun serta senjata ajaib Semua ini belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya Melihat ekspresi terkejut dari Xiaoyan lelaki tua itu pun pada saat ini dipenuhi kebanggaan Dengan senyum puas di wajahnya ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bisa melihat sesukaannya Tetapi ia harus mengingatkan kepada Xiaoyan agar Xiaoyan jangan menyentuhnya karena ia tidak tahu yang mana yang memiliki racun Namun jika Xiaoyan tidak takut diracuni maka Xiaoyan tentu saja pada saat ini bisa menyentuhnya Setelah mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini berkeliling dengan hati-hati Xiaoyan tidak menyentuh semua barang secara sembarangan sementara Bei Tianli pada saat ini memperhatikan Xiaoyan Setelah cukup lama berkeliling Xiaoyan pada saat ini melihat ada banyaknya kubus energi di sekitar Tubuh energi ini terhubung secara seri dan sepertinya itu dihubungkan oleh formasi yang aneh Xiaoyan menghitung kubus-kubus ini dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada 8 kubus energi di sini Bei Tianli menjelaskan kepada Xiaoyan perlahan bahwa ini adalah sumber apinya Ia memiliki sumber api dari jantung api beringkat ke-6 dan ia merupakan generasi ke-8 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena melihat sumber energi ini masih utuh Jika masih ada 8 sumber energi maka dapat dipastikan tidak ada senior sebelumnya yang berhasil mengambilnya Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah para senior sebelumnya tidak berani mengambil sumber api ini Mendengar hal tersebut pada saat ini Bei Tianli tersenyum pahit Bei Tianli pun menghala nafas dan lanjut berkata siapakah orang yang tidak serakah mengenai hal langkah seperti ini Terlebih lagi ini adalah milik dari jantung api itu sendiri Hal ini bisa sangat meningkatkan kekuatan tetapi juga hal ini sangat berbahaya Setiap generasi dari master jantung api pada saat sebelumnya telah mencobanya Bei Tianli juga tentu saja telah mencoba menyerapnya tetapi hasilnya jelas mereka semua berakhir dengan kegagalan Mendengar apa yang dikatakan oleh Bei Tianli Xiaoyan pada saat ini segera bertanya bisakah Xiaoyan mencobanya Bei Tianli pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan bisa mencobanya Tetapi jika Xiaoyan memang ingin mencobanya Bei Tianli pada saat ini harus membantu Xiaoyan Leluhur generasi pertama meninggal karena sumber api ini Ada delapan sumber api disini tetapi dengan kekuatan dan tubuh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa mencoba paling banyak mengambil satu sumber energi Selain itu sumber energi dari generasi pertama merupakan sumber energi yang terkuat Tetapi pada saat ini pilihan tergantung kepada Xiaoyan untuk memilih yang mana yang akan Xiaoyan ambil Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya lanjut bertanya Generasi manakah yang pada saat ini sumber energinya paling lemah Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Bei Tianli pada saat ini terbatuk dua kali Bei Tianli pada akhirnya menghela nafas dan lanjut berkata bahwa ia benar-benar malu untuk mengatakan hal ini Menurut Bei Tianli ia sangat berbakat tetapi dibandingkan dengan beberapa generasi leluhur sebelumnya Tidak dapat dipungkiri bahwa Bei Tianli merupakan yang paling lemah Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Bei Tianli Sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan memilih punya senior Bei Tianli pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata jika Xiaoyan bisa menyerap sumber api milik Bei Tianli Kekuatan Xiaoyan setidaknya akan meroket hingga dosian bintang 8 atau bahkan bintang 9 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun bersemangat dan melangkah maju untuk melihat ke depan banyak kubus energi Xiaoyan perlahan-lahan mengelurkan telapak tangannya dan menyapu kedelapannya Xiaoyan pada saat ini merasakan aura yang terkandung di dalam kubus-kubus energi ini Begitu Xiaoyan hendak menempelkan tangannya di kubus kedelapan pada saat ini suara Zhanlau seketika terdengar Zhanlau berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan pada saat ini harus memilih energi yang paling kuat Xiaoyan pun tertegun mendengar hal ini Menurut apa yang dikatakan oleh Bei Tianli bukankah senior peleluhur pertama benar-benar mati oleh energi tersebut Tetapi Zhanlau pada saat ini benar-benar tanpa beban memirintahkan Xiaoyan untuk memilihnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar ragu sementara Zhanlau kembali berkata kepada Xiaoyan Zhanlau berkata dengan marah bahwa Xiaoyan memiliki jari pemakan jiwa dan seni roh pagoda pemurnian Oleh karena itu pada saat ini sesungguhnya apa yang ditakuti oleh Xiaoyan? Mendengar hal tersebut Xiaoyan terkejut dan Xiaoyan berpikir apakah keduanya pada saat ini bisa melakukannya? Mungkinkah keduanya dapat membantu Xiaoyan untuk menyerap sumber api yang sangat kuat ini? Namun karena Zhanlau mengatakan demikian tentu saja Zhanlau tidak akan berbohong kepada Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan tiba-tiba memiliki tatapan yang sangat tegas di matanya Xiaoyan pun menggertakan gigi dan berkata kepada Bei Tianli bahwa Xiaoyan akan memilih sumber energi pertama Mendengar hal tersebut Bei Tianli pada saat ini benar-benar terkejut Bei Tianli lanjut berkata wah lu bercanda lu Lu mau milih sumber api leluhur generasi pertama? Kan lu udah gue kasih tau leluhur-leluhur sebelumnya aja kagak bisa nyentuh sumber api itu Lu juga kan udah gue kasih tau leluhur pertama mokatnya karena apaan? Leluhur pertama yang logat aja mokat gimana lu yang cuman dosen bintang 6? Udah lalu kagak usah neko-neko mending lu milih api gue aja yang paling lemah Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bei Tianli Xiaoyan pada saat ini menoleh dan kembali berbicara dengan ekspresi serius Xiaoyan berkata agar senior pada saat ini percaya kepada Xiaoyan Karena Xiaoyan sangat yakin kepada dirinya sendiri Mendengar hal tersebut Bei Tianli pada saat ini kembali berkata dengan kesal agar Xiaoyan berpikir dengan jernih Jika Xiaoyan ingin mati dengan cara ini Bei Tianli benar-benar tidak akan pernah setuju Mendengar perkataan dari Bei Tianli ini Xiaoyan pada saat ini masih dengan sangat bertekad Tekad segera kembali bertanya bagaimana senior bisa percaya kepada Xiaoyan Bei Tianli pun pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya Seberapa kayakinkah Xiaoyan dan jaminan apa yang pada saat ini bisa diberikan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak tahu Bei Tianli pada saat ini menjadi semakin kesal dan berkata jika Xiaoyan tidak tahu seberapa yakin Xiaoyan Bagaimana mungkin Xiaoyan berani melakukan hal tersebut Xiaoyan pun berkata dengan sungguh-sungguh Tetapi Xiaoyan memiliki cara untuk memegang ribuan teratai api yang menurut senior mustahil Bukankah dengan begitu maka senior pada saat ini bisa mempercayai Xiaoyan Bei Tianli pada saat ini tertegun dan memang Bei Tianli harus mengakui Xiaoyan benar-benar memiliki metode yang aneh Bei Tianli hanya bisa menyimpan tidak lebih dari 6 teratai api pada saat sebelumnya Tetapi meskipun begitu pada saat ini Bei Tianli masih dengan marah segera berkata bahwa keduanya benar-benar hal yang berbeda Pada saat ini hidup mereka benar-benar dipertaruhkan Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan menatap tajam meyakinkan Bei Tianli Bei Tianli pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa ia pada saat ini tidak ingin mengatakan banyak hal lagi Namun ia sangat ingin mengetahui bagaimana Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut sebelumnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berterima kasih kepada Bei Tianli Bei Tianli pun mengangguk dan berkata karena Xiaoyan sudah mengambil keputusan Maka Bei Tianli hanya bisa mendoakan Xiaoyan semoga sukses Leluhur generasi pertama meninggoy karena sumber api ini dan Bei Tianli berharap Xiaoyan menciptakan sebuah keajaiban Xiaoyan pun mengangguk sementara Bei Tianli pada saat ini segera memberi isyarat agar Xiaoyan duduk bersilah Xiaoyan pun mengangguk sementara Bei Tianli pada saat ini melambaikan tangannya dan bertanya apakah Xiaoyan siap Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah siap Bei Tianli pada akhirnya segera merubah segel di tangannya dan menunjuk ke arah kotak api pertama Segel di tangannya pada akhirnya terbentuk sebelum akhirnya segel tersebut melesat menuju ke kotak sumber api Tak lama setelah itu segel di kotak sumber api pada saat ini seolah-olah memudar Kotak pun seketika bergetar seolah-olah pada saat ini ada benda yang akan keluar dari dalamnya Setelah beberapa tarikan nafas pada akhirnya Bei Tianli segera berkata bahwa segelnya dibuka Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh nyala api pada saat ini segera pecah Energi yang tak tertahankan pada saat ini juga segera menyebar Bei Tianli segera buru-buru membentuk pelisai energi untuk menutupi Xiaoyan sehingga energi kekerasan dari sumber api ini tidak menghancurkan benda-benda miliknya Sumber api ini sesungguhnya memiliki ukuran yang tidak besar dan tampak seperti setetes air seukuran ibu jari Setelah segelnya dilepas pada saat ini setelah jeda sesaat Sumber api ini pada saat ini segera jatuh lurus ke bawah mengarah ke arah Xiaoyan Sumber air ini pada akhirnya menetes ke Xiaoyan dan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terbuka lebar Pikiran Xiaoyan juga pada saat ini berdengung dan mata Xiaoyan dengan cepat dipenuhi oleh cahaya Lautan api pada saat ini segera menyapu meridian Xiaoyan serta anggota badan dan tulang Seluruh tubuh dan jiwa Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini terbakar Bei Tianli melihat hal ini juga pada saat ini langsung panik dan ia tidak tahu harus berbuat apa Bei Tianli pada saat ini ingin membantu Xiaoyan dan bergumam bahwa ini adalah api nirwana dari sumber api Seharusnya serangan ini adalah serangan terakhir yang hanya akan meledak ketika sumber api diserap Xiaoyan Tetapi mengapa itu muncul di awal dan api nirwana ini sebelumnya juga telah membuat Bei Tianli tidak berdaya Bei Tianli pada saat ini benar-benar bingung dan berpikir apa yang bisa ia lakukan untuk membantu Xiaoyan Bei Tianli pada saat ini bergumam dengan gelagapan Ia bergumam bahwa api nirwana ini tidak bisa dipadamkan sama sekali Bei Tianli pada saat ini mondar-mandir dan memikirkan cara untuk membantu Xiaoyan dengan khawatir Sementara itu pada saat ini jiwa Xiaoyan menjerit kesakitan dan tubuh serta jiwa Xiaoyan dilahap habis-habisan oleh api nirwana Kulit Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat Bei Tianli juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan dan berpikir jika ini terus berlanjut Maka Xiaoyan akan mati dalam sekejap mata Pada akhirnya setelah beberapa saat Bei Tianli pada saat ini benar-benar tidak menemukan cara untuk membantu Xiaoyan Bei Tianli pun nekat dan memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya menghentikan pembakaran dari api nirwana ini Bei Tianli pada akhirnya melesat dan pada saat ini hendak mengeluarkan aura miliknya Namun tepat ketika Bei Tianli hendak mengambil tindakan pada saat ini Xiaoyan sedikit bergerak Xiaoyan menelan pil pembekuan darah 9 revolusi dan pil roh guntur balindung sum-sum Setelah meminum obat tersebut pada saat ini energi Xiaoyan pun seketika melonjak Efek dari obat-obat ini segera memperbaiki semua anggota tubuh Xiaoyan Bei Tianli juga pada saat ini terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa bocah ini masih tersadar Bei Tianli pada saat ini berharap di dalam hatinya akan ada keajaiban untuk Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasakan sakit di seluruh tubuhnya Dan bisa menyadari bahwa efek dari obat tersebut berfungsi Meskipun efek penyembuhan Xiaoyan pada saat ini cepat Tetapi kekuatan penghancur dari api nirwana juga lebih cepat Tidak peduli seberapa kuat efek dari obat ini Pada akhirnya semuanya benar-benar terbakar oleh api nirwana Bei Tianli juga pada saat ini kembali menegang ketika memperhatikan Xiaoyan Yang semakin habis dimakan oleh api Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Energi aneh tiba-tiba meluat dari meridian di tubuh Xiaoyan Energi khusus ini justru seketika membuat api nirwana meredup dalam sekejap Bei Tianli kembali sedikit terkejut dan saat ini segera bergumam Apakah ini adalah keajaiban? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih menggertakan giginya dan menahan semua rasa sakit Jika Xiaoyan tidak menjalankan senirroh pagoda pemurnian dari awal sampai akhir Xiaoyan pasti sudah lama pingsan tetapi akhirnya pagoda mulai menunjukkan kekuatannya Xiaoyan pun segera mempercepat kecepatan operasi dari pagoda pemurnian dan kekuatan ini mulai mengobarkan api nirwana Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan menjalankan senirroh pagoda pemurnian Api nirwana benar-benar padam Efek dari pil pembekuan darah sembilan revolusi juga pada saat ini mulai dengan cepat membantu Xiaoyan memulihkan daging dan darahnya Pada akhirnya setelah tubuh Xiaoyan benar-benar diperbaiki kembali Sinar terakhir dari api nirwana menyatu ke dalam dantian Xiaoyan Xiaoyan pun mengeluarkan rawungan di tubuhnya dan dengan jelas merasakan aura Xiaoyan pada saat ini mulai meningkat dengan kecepatan yang luar binasa Xiaoyan pada saat ini telah mencapai puncak dosen bintang 6 dan tiba-tiba menyentuh ambang dari dosen bintang 7 Namun tak lama setelah itu energi yang kuat segera meledak dari tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan langsung memasuki tahap dosen bintang 7 Di laut di atas tanah pada saat ini awan petir juga berkumpul dengan guntur kesengsaraan abadi yang meraung dengan ganas Awan petir ini seketika memasuki lautan terdalam dan guntur pada saat ini terus-menerus membombardir bebatuan bawah tanah Tetapi tidak peduli seberapa kuat guntur tersebut pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menembus bebatuan karang Pada akhirnya setelah beberapa saat guntur pada saat ini benar-benar menghilang dengan penuh keengganan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka semuanya akan berjalan dengan begitu mudah Terlebih lagi batu karang setinggi 10.000 meter ini benar-benar membantu Xiaoyan memblokir kesengsaraan abadi Xiaoyan pun menekan perasaannya karena pada saat ini setelah Xiaoyan menerobos ke dosian bintang 7 Aura di tubuh Xiaoyan masih belum stagnan dan dari tahap awal dosian bintang 7 Xiaoyan menuju ke tahap menengah dosian bintang 7 Aura Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera berhenti dan Xiaoyan menghala nafas lega Namun pada saat yang sama Xiaoyan juga merasakan bahwa pagoda pemurnian ini sepertinya telah menyerap api nirwana Meskipun telah menyerap api nirwana tetapi Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung Mengapa pagoda pemurnian pada saat ini masih belum berevolusi Bersamaan dengan kebingungan Xiaoyan pada saat ini Bei Tian Li menarik tangannya dan kembali memasukkan Aura Gahnas ke dalam tubuhnya Bei Tian Li pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar mengembunkan nyala api putih pertama ini dengan begitu cepat Anak ini benar-benar sungguh luar biasa karena Xiaoyan juga baru saja berhasil menahan api nirwana Ketika Bei Tian Li menyerap sumber api sebelumnya Bei Tian Li benar-benar telah dikalahkan oleh api nirwana Terlebih lagi Xiaoyan juga memiliki efek pemulihan yang sangat kuat Namun efek ini sepertinya bukan dari pil yang diminum oleh Xiaoyan Melainkan dari fluktuasi energi aneh yang memancar di tubuhnya Tampaknya dosian kecil ini benar-benar banyak rahasia dan Bei Tian Li pada saat ini telah meremehkannya Bei Tian Li pun pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyan dan berkata Namun sumber api dari leluhur generasi pertama ini adalah api nirwana yang kuat ini Api nirwana ini dapat dianggap sebagai sebuah permulaan Setidaknya sumber api tersebut memiliki tiga gelombang serangan dan Xiaoyan baru saja mengalami gelombang pertama Pada saat ini Xiaoyan benar-benar akan menghadapi dua serangan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya Bersamaan dengan Bei Tian Li yang pada saat ini bergumam Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini merasakan tubuhnya Xiaoyan mengerutkan kening dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi terdekan Bahkan aura Xiaoyan menjadi sangat lemah dalam sekejap Seolah-olah tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini terpisah dengan tubuh jiwanya Mata Bei Tian Li juga pada saat ini dipinuhi dengan kilauan ketika menatap apa yang dialami oleh Xiaoyan Bei Tian Li lanjut berkata bahwa ini adalah urat sumber api Tampaknya tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan api nirwana Tetapi kenyataannya urat sumber api ini lebih tak tertahankan jika dibandingkan dengan api nirwana Secara alami struktur meridian setiap orang berbeda-beda dan kecocokan antara meridiannya sendiri dan tubuhnya adalah yang tertinggi Tetapi vena sumber api ini akan mengganggu meridian seseorang dan membentuknya menjadi vena sumber api yang unik dari sumber api Setelah vena sumber api unik tersebut berhasil Maka jantung api memiliki tingkat penggunaan yang dapat digunakan secara ekstrim Tetapi jika seseorang ingin membangun urat sumber api ini Seseorang harus menghancurkan meridian sendiri pertama kalinya Hal itu berarti jembatan antara tubuh dan jiwa benar-benar akan terputus Berhasil atau tidaknya bukanlah sesuatu yang dapat dikesampingkan oleh kesadarannya sendirian Tetapi apakah tubuh dapat membangun sumber api ini? Leluhur generasi ketujuh juga pernah dikatakan memiliki peluang yang sangat kecil Situasi yang baru saja disebutkan oleh Bei Tian Li ini pada saat ini benar-benar sama dengan situasi yang dialami oleh Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan benar-benar telah kehilangan kendalinya atas tubuhnya Tidak ada rasa sakit tetapi Xiaoyan pada saat ini bisa menyadarinya Pada saat ini Xiaoyan merasakan bahwa tidak ada tempat untuk pergi bagi jiwanya Xiaoyan merasa seolah-olah tubuh fisiknya telah hancur dan benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat tidak nyaman dan Xiaoyan pada saat ini segera merasakan meridian di tubuhnya Pada saat ini meridian Xiaoyan benar-benar terganggu sebelum akhirnya hancur dan tanpa meridian tersebut Artinya pada saat ini tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa mengendalikan api Pada akhirnya bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan ini kilatan api segera muncul di tubuh Xiaoyan Gumpalan api ini tiba-tiba bergetar sebelum akhirnya mulai bergerak secara acat Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dan bersamaan dengan hal tersebut Suara Zanlo pada saat ini kembali terdengar dan bertanya apa lagi yang ditunggu oleh Xiaoyan Jalankan seni roh pagoda pemurnian dan jika ini terus berlanjut Tubuh ini benar-benar akan menjadi cangkang yang tidak berguna Ketika waktunya tiba tanpa tubuh ini jiwa juga benar-benar tidak akan bisa diselamatkan Xiaoyan pada saat ini segera bereaksi dan hendak menjalankan seni roh pagoda pemurnian Tetapi Xiaoyan segera berhenti dan Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zanlo bagaimana Xiaoyan bisa menjalankan tubuh jika Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya Zanlo pada akhirnya memberikan penjelasan kepada Xiaoyan agar Xiaoyan merenungkan seni roh pagoda pemurnian Gunakan seni roh pagoda pemurnian untuk memandu arah membantu kembali meridian Xiaoyan harus memanfaatkan waktu karena begitu api ini padam Meridian tidak hanya akan hancur tetapi juga tidak akan dapat dibantu kembali Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera mencari metode untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Zanlo Xiaoyan pada saat ini membayangkan seni roh pagoda pemurnian Namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa mendapat hasil apapun Xiaoyan pada saat ini masih terus frustasi tetapi Xiaoyan juga masih terus mencoba untuk merenung Namun tepat ketika Xiaoyan benar-benar frustasi pada saat ini banyak api seketika melonjak Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah api surgawi yang pernah didapatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan tampak bernostal gila dan penuh kasih sayang ketika menatap ke arah api yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditangkap oleh Xiaoyan sebelumnya Bersamaan dengan hal tersebut api surgawi ini seketika menuju ke arah api yang pada saat ini menghancurkan meridian Xiaoyan Menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera memandu banyaknya api untuk memperbaiki meridian Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan esmosi melankolis di dalam hatinya Xiaoyan juga pada akhirnya segera berterima kasih kepada para api surgawi karena telah menemukan Xiaoyan sepanjang jalan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa api surgawi ini benar-benar mengorbankan diri masing-masing untuk menyelamatkan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya merasakan sangat sakit di dalam hatinya tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini memberikan penghormatan dengan membacakan nama-nama api surgawi yang dimiliki Xiaoyan satu persatu Pada akhirnya dengan pengorbanan semua api surgawi yang dimiliki Xiaoyan Xiaoyan berhasil mengendalikan api yang menghancurkan meridian Xiaoyan Pada saat ini aura Xiaoyan yang awalnya lemah juga tiba-tiba mulai segera melonjak Energi sekeliling juga pada saat ini dengan gila-gilaan segera terserap masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Energi ini bersumber dari banyak harta karun yang dimiliki oleh Bei Tianli Melihat hal ini Bei Tianli benar-benar terkejut karena jika Xiaoyan menyerapnya seperti ini Xiaoyan benar-benar akan menghancurkan banyak harta berharga milik Bei Tianli Pada akhirnya Bei Tianli pun segera mengeluarkan ratusan juta pil orijin abadi dan meletakkannya di hadapan Xiaoyan Dengan kehadiran dari pil orijin abadi yang cukup Xiaoyan pada saat ini berhenti menyerap orijin abadi di sekeliling Bei Tianli pun menghela nafas panjang dan pada saat ini kembali memperhatikan Xiaoyan Sementara itu pada saat ini kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap menengah dosen bintang tujuh mulai kembali meningkat Kecepatan pendakiannya benar-benar sangat cepat dan meridian Xiaoyan pada saat ini juga dibangun kembali Sambil menyerap sumber orijin abadi semua energi juga pada saat ini meledak Peningkatan ini juga merupakan berkah terakhir yang didapatkan oleh Xiaoyan dari banyaknya api surgawi Yang dimiliki oleh Xiaoyan sebelumnya Mulai saat ini maka di masa depan tidak akan ada lagi yang namanya api surgawi di tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sedih di dalam hatinya Jika Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan akan mengorbankan api surgawi di dalam tubuhnya Maka Xiaoyan akan memilih untuk tidak melakukan penyerapan ini Namun nasi sudah menjadi bubur dan tukang bubur sudah naik haji Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyesali apa yang sudah terjadi Xiaoyan hanya bisa bernostalgila dengan membayangkan semua api surgawi yang Xiaoyan miliki Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan Xiaoyan juga masih terus melonjak Xiaoyan telah mencapai tahap akhir dosian bintang 7 Dan terus melonjak ke puncak dosian bintang 7 Hingga pada akhirnya berhenti di dosian bintang 8 Kekuatan Xiaoyan pada saat ini juga masih meningkat tanpa jeda Seolah-olah semua benar-benar hal yang biasa Pada akhirnya setelah beberapa saat mengalami peningkatan Aura yang dipancarkan Xiaoyan pada saat ini segera berhenti Xiaoyan pada saat ini mengelah nafas dengan gembira Karena Xiaoyan telah mencapai tahap menengah dari dosian bintang 8 Xiaoyan telah naik ke level yang hebat dan kecepatan peningkatan ini sungguh sangat menakutkan Tanpa disadari Xiaoyan pada saat ini telah mencapai level yang telah dicapai oleh Moning sebelumnya Jika Xiaoyan menghadapi orang dengan level seperti Moning sebelumnya Maka Xiaoyan pada saat ini akan mampu mengalahkannya dengan sangat mudah Di sisi lain Bei Tianli juga pada saat ini terkejut dan bergumam bahwa pembuluh darah sumber api telah berhasil dibangun Tidak sia-sia bagi Xiaoyan untuk menghancurkan benda-benda berharga milik Bei Tianli Dan Bei Tianli akan memaafkan Xiaoyan Namun pada saat ini ada juga gelombang terakhir dan jika Xiaoyan bisa bertahan Xiaoyan benar-benar akan berhasil dan leluhur sebelumnya pasti akan bangga kepada Xiaoyan Gelombang terakhir ini secara alami akan menjadi yang paling sulit dan selama Xiaoyan bisa bertahan Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan segera menerobos dari dosen bintang 8 ke level yang jauh lebih tinggi Selama bertahun-tahun kontes 10.000 alam ini terlaksana tidak pernah ada orang yang mencapai bintang 9 dalam 10.000 tahun Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang dosen bintang 8 Xiaoyan merupakan sosok yang jauh dari sejarah kontes 10.000 alam Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar selangkah lagi menjadi yang paling kuat di antara semua orang ini Jika Xiaoyan bisa menahan gelombang terakhir dari sumber api Xiaoyan pasti akan bisa mencetak rekor baru di kontes 10.000 alam Saat itu terjadi maka seluruh bintang Hongmang juga benar-benar akan terkejut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!